Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait perkembangan covid-19 dan juga berita-berita teraktual hari ini yang perlu kita pahami dan perlu kita bahas pada malam hari ini nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan virus corona di Indonesia seperti yang juga disampaikan tadi sore oleh bapak jurubicara pemerintah yaitu mengatakan ada penambahan kasus virus corona di Indonesia yang angkanya teman-teman kalau kita lihat di media online ini ada 338 kasus kalau di total yang sudah terkonfirmasi ini ada 12.776 per tanggal 7 Mei 2020 jadi hari ini ada 12.776 yang sudah terkonfirmasi kemudian teman-teman yang dirawat ada 9.465 kemudian yang meninggal 930 dan yang sembuh 2.381 jadi ada kenaikan yang cukup signifikan yang sembuh ini teman-teman jadi yang sembuh semakin banyak kemudian yang meninggal ini semakin mengecil menurut saya ini dibanding dengan yang sembuh mudah-mudahan ke depannya ini yang sembuh akan jauh lebih besar sehingga optimisme masyarakat untuk perang melawan virus corona ini kita nanti yang akan jadi pemenangnya ini harapan kita semua teman-teman dan kalau kita lihat sebarannya teman-teman di beberapa provinsi kita ambil 4 sampel saja yang pertama Jakarta ini jumlahnya yang terkonfirmasi 4.855 Jawa Barat 1.381 Jawa Timur 1.267 dan Jawa Tengah 904 ini beberapa provinsi yang angkanya cukup banyak terkena pandemi virus corona nah teman-teman berbicara tentang virus corona ini sebenarnya berbagai riset ini telah dilakukan kapan akan selesai virus corona kemarin ada yang mengatakan virus corona akan selesai akhir tahun 2020 ada juga yang mengatakan virus corona akan berakhir di Indonesia ini pada bulan Juli 2020 dan juga dari riset yang dilakukan oleh Dini Cia mengatakan bahwa virus corona akan berakhir di bulan Juni 2020 nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan sampai hari ini ternyata ada riset terbaru dari SUTD jadi sebuah universitas yang ada Singapura itu mengatakan bahwa virus corona di Indonesia akan selesai pada 7 Oktober 2020 jadi 7 Oktober 2020 jadi ada mundur terkait penyelesaian pandemi virus corona yang ada di Indonesia kita lihat beritanya di kompas teman-teman ini ada riset universitas di Singapura wabah covid-19 di Indonesia akan berakhir 7 Oktober 2020 jadi masih lama teman-teman tetapi menurut SUTD ini secara global pandemi virus corona ini akan berakhir katanya tanggal 20 Desember 2020 ini menurut hasil riset dari SUTD teman-teman kita baca berita sebentar sebuah riset yang dilakukan oleh Singapura University of Technology and Design SUTD menunjukkan wabah covid-19 di Indonesia akan berakhir 7 Oktober 2020 SUTD merupakan salah satu universitas ternama di Singapura yang berfokus pada kajian study, technology, and design ini teman-teman yang disampaikan oleh SUTD dan kalau kita lihat grafiknya teman-teman ini hasil riset yang dilakukan SUTD ini grafik di seluruh dunia yang akan berakhir pada 20 Desember 2020 itulah teman-teman beberapa prediksi kapan selesainya virus corona di Indonesia itu akan berakhir jadi semua berprediksi tidak apa-apa karena dari prediksi itu akan muncul keoptimisan optimis bagi masyarakat Indonesia untuk segera keluar dari pandemi virus corona ini jadi semua berusaha semua bekerjasama semua bergotong royong bahu-membau untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona dan ini bagus teman-teman di antaranya beberapa masyarakat kemarin kita lihat sudah bergotong royong untuk membuat desinfektan kemudian ada hand sanitizer kemudian ada pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak kemudian menjalankan social distancing physical distancing ini adalah upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk segera keluar dari jebakan pandemi virus corona karena di luar sana teman-teman ternyata apresiasi masyarakat luar biasa dalam rangka memberikan investasi untuk semuanya jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi semuanya ada yang bagi-bagi sembako ada yang bagi-bagi masker APD uang semua itu adalah untuk mempercepat agar kita semua keluar dari pandemi virus corona nah teman-teman selain berita itu ada berita yang cukup memprihatinkan sebenarnya datang dari anak buah kapal yang bekerja di kapal China ini mendapat perlakuan yang tidak manusiawi karena ini diduga ada perbudakan perbudakan di kapal ikan penangkap ikan milik China itu sampai-sampai ini ketua MPR Bambang Susatyo ini mengecam keras yaitu perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ases-ses kemanusiaan bahkan Bambang Susatyo itu mengatakan teman-teman jika satu saja WNI yang meninggal sebenarnya ini adalah merupakan keprihatinan jutaan masyarakat Indonesia semua merasakan itu ini merupakan bentuk keprihatinan dari ketua MPR Bambang Susatyo kita coba lihat beritanya teman-teman dari kumparan ini Bamsut Bamsut kecam dugaan kapal China perbudak ABK WNI angkat jadi isu internasional ini bentuk kemarahan dari seorang ketua MPR dan memang seharusnya seperti itu teman-teman ada kecaman dari para pejabat kita terhadap perilaku yang menyimpang perilaku yang merendahkan harkat dan martabat rakyat Indonesia harusnya begitu jadi saya juga salut kepada Pak Bambang Susatyo yang begitu tegas mengecam perilaku warga negara asing yang mengintimidasi kemudian yang membuat perbudakan terhadap rakyat Indonesia harusnya itu juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia harus angkat bicara karena ini sudah ada korbannya ada dua orang yang meninggal karena kasus perbudakan di kapal China tersebut nah teman-teman kita lihat beritanya sebentar Indonesia mendapat kabar menyedihkan dari sejumlah WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal ABK di kapal ikan berbendera China Longkin 605 beberapa ABK WNI yang diduga diperbudak lalu ada yang jasadnya di larung dihanyutkan ke laut kemudian ketua MPR Bambang Susatyo mengecam tindakan kapal berbendera China itu ia menilai tindakan dugaan perbudakan itu merupakan pelanggaran serius jadi ini tegas yang disampaikan oleh ketua MPR apa yang dilakukan di atas kapal milik China itu adalah pelanggaran yang serius pelanggaran kemanusiaan dan ini melanggar hak asasi manusia bukan saja ini adalah kasus hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia kan namanya hak asasi manusia ini adalah dilindungi dan bahkan ini menjadi salah satu peraturan atau hukum yang ada di Indonesia karena itu di Indonesia itu ada Menteri Hukum dan HAM hak asasi manusia harusnya Menteri Hukum dan HAM ini juga mengecam tindakan yang terjadi pada kapal berbendera China tersebut kemudian teman-teman kata Bang Sud wadugaan adanya perampasan hak asasi manusia dengan mempekerjakan APK WNI tak ubahnya seperti budak dengan kondisi yang amat memprihatinkan harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri kata Bang Sud kepada wartawan Kamis 7 Mei 2020 kemudian teman-teman di era modern seperti ini perbudakan tak laki diperkenankan setiap manusia diakui hak asasi dan kewajibannya jika perlu Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional sambung Bambang Susatyo jadi apa yang disampaikan Bang Sud ini teman-teman mewakili jutaan rakyat Indonesia dan rakyat yang memilih Bambang Susatyo ini pasti bangga pemimpinnya ini memberikan statement yang jelas yang nyata bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan ini harus harusnya tidak ada sesuai dengan amarat undang-undang dasar 1945 kemudian teman-teman kita lihat berita lagi wakil ketua umum partai Kulukara itu berpandangan Kemlu tak cukup hanya melayangkan nota diplomatik melalui kedutaan Indonesia di Beijing China menurut Bamsud Kemlu harus segera panggil duta besar China untuk Indonesia guna mendapatkan penjelasan utuh jika perlu bahwa dilakukan investigasi mendalam terkait hal tersebut kemudian ini yang menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 nyawa satu orang WNI sama harganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia jangan sampai pemilihan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan lemah ini luar biasa teman-teman saya melihat pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Susatyo baru kali ini ada pemimpin yang langsung reaktif terhadap nasib warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan di atas kapal China bangsud mengatakan kasus ini harus dibawa ke internasional isunya biar dunianya tahu terkait perbudakan seperti ini dan bangsud juga mengatakan nyawa satu orang warga negara Indonesia sama artinya itu adalah nyawa seluruh rakyat Indonesia tegas teman-teman dan luar biasa pernyataan dari Bambang Susatyo kemudian ada berita juga teman-teman ini dari Korea Selatan ini juga cukup bagus teman-teman responnya dari kumparan polisi korsel sedikit dugaan perbudakan ABK WNI di kapal China jadi Korea Selatan ini juga langsung memberikan apresiasi teman-teman dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus perbudakan ABK WNI di kapal China ini juga luar biasa seperti di Korea Selatan ini juga kita ajung jempol beliau punya empati punya simpati terhadap rakyat Indonesia karena masalah perbudakan tersebut karena memang kapal itu adalah melintas di Korea Selatan jadi di Korea Selatan itu ada warga negara Indonesia yang sakit kemudian meninggal dan disitulah mulai terkuat kasus perbudakan di kapal China tersebut dan tadi memang sudah saya bahas tentang ABK ini ada yang meninggal dunia dua orang dilarung ke laut tetapi yang aneh teman-teman kenapa dilarung di laut alasannya karena untuk menghindari penyebaran penyakit ini alasan dari kapten kapal milik China tersebut kita lihat beritanya teman-teman ini adalah alasan kapal China melarung jasad ABK WNI cegah penularan penyakit ini adalah alasan teman-teman dan saya juga tidak yakin karena alasan itu yang sebenarnya terjadi jadi apa yang disampaikan di depan belum tentu sama yang sebenarnya terjadi realnya jadi saya juga tidak yakin kalau jasad dari WNI kita itu adalah jasad yang punya penyakit menular kemudian kita lihat beritanya di bawah teman-teman tiga jasad WNI di kapal penangkap ikan asal China dilarung ke laut dan para ABK di dalamnya dilaporkan mengalami tindakan buruk ada peristiwa ini Kementerian Luar Negeri meminta klarifikasi menurut seorang ABK kematian tersebut diawali bengkak pada kaki awalnya kram tau-tau kakinya bengkak dari kaki langsung nyerang ke badan langsung sesak kata ABK WNI kepada MBC MBC ini adalah TV yang ada di Korea Selatan teman-teman ketika diminta klarifikasi kapten kapal menjelaskan pelarungan di laut perlu dilakukan untuk menjegah penularan penyakit kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular hal itu dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya kata pernyataan Kemulu RI ini teman-teman yang disampaikan oleh kapten kapal jadi jasad itu mengesengaja dibuang ke laut karena mencegah terjadi penularan penyakit ini katanya tetapi ini kan belum diinvestigasi yang sebenarnya terjadi nah itulah teman-teman berita terkait perkembangan virus corona dan juga terkait nasib ABK WNI yang meninggal dunia di atas kapal milik China dan di larung ke laut ini yang menimbulkan reaksi keras dari Pak Bambang Susatyo Ketua MPR Republik Indonesia itu teman-teman yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax